Intro Halo Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi renungan Untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus Pasal yang pertama ayat yang ke delapan Demikian Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Demikian Firman Tuhan Saudara Saudari Kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Kita dibenarkan Tuhan meskipun kita tinggal di dalam keberdosaan kita Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan Kita diangkatnya dari keberdosaan kita Kita tidak selalu diperhitungkan dalam dosa-dosa kita Dan itulah yang kita sebut dengan sholah gratia Namun sebagai orang yang sudah diselamatkan Tentu kita butuh iman untuk senantiasa tinggal di dalam diri kita Supaya kita senantiasa hanya berharap dan mengandarkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita Karena itu iman kita bukan iman yang pasif Ketika Tuhan sudah mengandung gerakan keselamatan kepada kita Lalu semakin lama menumbuhkan iman dalam kita Tapi bukan berarti supaya kita tinggal diam Atau statis apalagi mati Tapi iman yang diberikan Tuhan kepada kita adalah Iman yang hidup Iman yang aktif Sehingga kalau dalam pemberitaan firman Tuhan mengatakan Orang yang berbahagia adalah orang yang setia sampai akhir Karena hari ini kita boleh percaya kepada Tuhan Tapi besok dalam berbagai pergumunan kehidupan kita Mungkin ada godaan-godaan sehingga orang menjadi jatuh Dan dia tidak percaya lagi kepada Tuhan Banyak orang bahkan yang selama ini sangat giat Memberitakan firman Tuhan Men share ayat-ayat Tapi tiba-tiba kita dengar Dia sudah pindah gampang Atau mungkin orang yang selama ini kita hormati Kita segani Yang menurut kita dia menjadi teladan bagi kita Tapi tiba-tiba kita mendengar Dia sudah ditangkap polisi Karena melakukan ini dan melakukan itu Hari ini kita mau diingatkan Melalui kebenaran firman ini Sebagai orang yang sudah diselamatkan Sebagai orang yang sudah dimerdekakan Sebagai orang yang sudah diampuni Dan menerima anugerah itu daripada Tuhan secara cuma-cuma Maka jagalah dirimu Jagalah hatimu Supaya engkau tidak bercacat di hadapan Tuhan Karena penghakiman itu akan datang Tapi yang menghakimi itu hanya adalah Tuhan Maka Tuhan akan memperhitungkan dalam penghakiman itu Kita yang sudah diselamatkan Apakah kita setia dalam menjalani seluruh kehidupan kita Apakah Tuhan masih menemui kita Hidup di dalam keberdosaan Padahal dia sudah menguruskan kita Dengan peristiwa seluruh kehidupan kita Karena itu kalau hari ini kita kembali diingatkan Bahwa Tuhan melihat kita tak bercacat pada hari Tuhan Itu sendiri Artinya Tuhan mau Kita mengendalikan diri kita Kita menguasai diri kita Kita menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan Sebagaimana Tuhan berkata Kuduslah engkau Sebab Tuhan itu kudus Karena itu biarlah bapak ibu saudara saudari Kita tinggal di dalam Tuhan Sehingga di dalam menjalani seluruh proses kehidupan kita Kita tidak jatuh Tapi kita tetap koko berdiri di dalam kebenaran akan Tuhan itu Dan pada akhirnya kita tidak bercacat Pada hari Tuhan itu kelam Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Amin